Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri resmikan pelayanan hemodialisis rumah sakit, Daha Sejahtera. Didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad, serta Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, pada Jumat, 21 Juli 2022. Dengan adanya unit layanan hemodialisis ini, atau dikenal dengan layanan cuci darah bagi penderita gagal ginjal, akan sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah Daha. Selamat malam, seharusnya masih berada di belakang ini? Ya, dari 5 tahun pak. 5 tahun. Berapa kali sama ini? Dua kali sembuh. Ya, rumah yang mana pak? Ya, berhujian ya? 3 di sini ya? Berhujian ya. Ini meresmikan operasionalnya layanan di rumah sakit dan setiap terang. Ini layanan baru untuk tadi disampaikan oleh Ibu Dhir dan kita, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini jumlah pasirnya lumayan ada 15 yang selama 3 tahun ini kita jemput dengan bus ya. Antara jemput pagi di jemput, kecil darah di kandangan, balik lagi sorenya ke sini, ketika tahun berjalan, sekarang sudah bisa. Artinya apa, masyarakat tidak perlu jauh ke kandangan untuk lakukan proses hebodisanya. Dan selain ini banyak ya, tadi laporkan ada bedah, bedah objen juga sudah ada, bioterapi sudah ada, syarab sudah ada di sini. Jadi kita berusaha lah, jangan masyarakat terlalu jauh berjalan, akan cukup di layan ini. Dan itu sering waktu fasilitasnya akan terus kita dikatkan. Termasuk juga untuk meningkatkan cipu, dari tim peci ke tim peci, terus akan kita kawal ya. Setelah 2023, kalau tidak pendana kita akan bawa rumah susun. Jadi kementerian Ibu, kewajiban pendana, menyamakan lahan, lahan sudah siap tinggal kita mengurut. Ya, mudah-mudahan lah ini semangat, perdekatan pelayanan kepada masyarakat. Gara, kan menemukan 30 kilo, kalau menemukan 30 kilo, kan kasihan berapa ya. Kalau untuk alatnya ada berapa Pak yang tersedia? 5, 4, 4 bed dan mesinnya 5. Kadang-kadang 1. Tangan di dokter, dokter spesialis di sini. Ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.